Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan riski yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Tianlong. Setelah itu, Claire dan Logan meminta maaf kepada Clara atas tindakan dan perilaku mereka yang tidak bertanggung jawab. Mereka meyakinkannya bahwa mereka tidak akan berbohong atau menipunya lagi dan secara tidak langsung menyebutkan bahwa mereka tidak akan bertindak tidak pantas di depan mereka. Davis juga menyaksikan pemandangan lucu ini karena menurutnya itu bermanfaat bagi mereka. Namun, bagi yang terakhir, dia meragukan keintiman adalah sesuatu yang bisa dikontrol orang kapanpun mereka menghadapi kekasihnya. Pasangan terangsang ini, Davis menggelengkan kepalanya, tapi sebenarnya, dia hanya cemburu. Bagaimanapun, dia mungkin masih anak-anak secara fisik tetapi tidak secara mental. Bohong jika dia mengatakan bahwa mentalnya tidak tertahan. Tubuhnya yang belum dewasa tidak membiarkannya berhubungan intim dengan wanita. Ini tidak diragukan lagi merupakan kutukan dalam sudut pandangnya. Setelah situasi ini selesai, dia mengucapkan selamat tinggal pada Clara. Dia kemudian berjalan ke ruang kerjanya. Tepat ketika dia sudah setengah jalan, dia dihadang oleh dua siluet yang ganas dan sedih. Dia tiba-tiba merasakan firasat buruk tentang hal ini ketika dia melihat kedua wajah mereka. Ham, kenapa kalian berdua ada di sini? Nada suaranya terdengar gugup. Logan mengepalkan tinjunya, Claire, menurutku ada anak sapi di sini yang tidak memahami posisinya. Bajingan itu, betapa beraninya dia menghina kaisar dan permaisuri. Claire menyela, sebenarnya tidak tahu bagaimana harus bersikap tidak sopan. Davis mundur selangkah saat dia merasakan sesuatu akan terjadi. Menurutmu apa yang harus kita lakukan terhadap bocah nakal yang menganggap dirinya sangat pintar ini? Aku sedang memikirkan. Tepat sebelum Claire bisa menjawab, Davis melarikan diri. Davis mencoba lari, dan ketika dia berada di lorong di ujung koridor, Logan menangkap lehernya. Claire, bolehkah aku? Logan menyeringai, izin diberikan. Sial, Davis berteriak dalam hati. Pada saat itu, dia tahu bahwa hidupnya menjadi sia-sia. Bang, 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 bang. Setelah beberapa waktu, Davis terlihat babak belur saat dibawa oleh Elia ke ruang belajarnya dengan luka luar yang parah. Rumor menyebar tentang suatu malam di istana kerajaan, tentang bagaimana hantu kesepian yang berteriak dengan sedih dapat terdengar pada saat itu. Seminggu berlalu dengan lambat, dan luka luar Davis sembuh secara bertahap. Hari ini, dia sembuh total. Orang tuanya tidak membiarkan dia sembuh dengan cepat dan melarangnya selama seminggu. Mereka juga menjadikan ini sebagai hukumannya. Suatu hari nanti, aku akan mengajari pasangan Horney itu apa artinya menderita, gumam Davis sambil meniup rambut pirang panjangnya. Dia tidak berpikir bahwa mereka akan melukainya, meskipun itu tidak terlalu parah karena tidak meninggalkan konsekuensi apapun. Claire hanya menonton dengan tatapan penuh tekat sementara Logan memberikan semua pukulannya. Tentu saja, dia juga tidak bersungguh-sungguh dengan apa yang dia katakan, karena dia tahu bahwa dia sudah berlebihan ketika mempermalukan mereka di depan Clara. Siapa tahu, mereka mungkin justru merasa malu berdiri seperti terpidana bersalah di hadapan Clara. Davis, karena kamu sudah sembuh total sekarang, kenapa kita tidak berjalan-jalan di sekitar istana kerajaan, kata Elia dengan suara manis. Dia cukup tahu bagaimana dia terluka, tapi dia hanya tertawa ketika dia mendengar penderitaannya. Dia benar-benar menjadi seorang teman, dan hanya teman yang akan tertawa ketika temannya terluka karena masalah konyol. Sepertinya itu ide yang bagus. Davis menggeliat dan berdiri. Dia melatih tubuhnya dan melakukan pemanasan. Dia tinggal di ruang belajar sambil memulihkan luka-lukanya dan tidak keluar kemana-mana sejak dia dihukum, dan itu menyebabkan tubuhnya sedikit berkarat. Hanya Elia yang ada untuknya saat ini, sebagian besar merawat luka-lukanya. Baiklah, ayo pergi. Davis kemudian memegang tangannya saat dia menyeretnya keluar dari ruang belajar. Dia kemudian pergi ke perpustakaan kekaisaran bersama Elia di belakangnya, ingin memberinya beberapa teknik pertempuran yang mungkin cocok untuknya. Tepat ketika mereka tiba di depan perpustakaan, dia melihat pustakawan Oxford. Mereka berdua saling menyapa, dan ketika dia lewat, dia dihentikan oleh pustakawan Oxford. Pangeran, dilarang membawa pelayan ke perpustakaan kekaisaran, kata Oxford dengan wajah datar lalu menambahkan, bahkan jika itu adalah pelayan pribadimu. Di masa lalu kekaisaran Loret, para pelayan mendapatkan bantuan dari anggota kerajaan dan terkadang menyebabkan kekacauan, dan karena alasan ini, pintu masuk mereka ke perpustakaan kekaisaran dicabut sepenuhnya. Selain itu, ada juga masalah status yang perlu dipertimbangkan, jadi para pelayan tidak bisa berkata apa-apa dan keberadaannya benar-benar ditekan. Davis menyipitkan matanya, dia memiliki kesan yang baik terhadap pustakawan sebelumnya, dan dia masih memiliki kesan yang baik, tetapi kata-kata berikutnya yang dia dengar membuatnya kesal. Kamu hanya seorang pembantu, jangan menggigit lebih dari yang bisa kamu kunyah. Pustakawan Oxford memarahi Elia dengan tatapan dingin. Yee ya, aku akan menunggu di sini saja. Pangeran Davis, jawab Elia sambil menundukkan kepalanya, sedikit takut. Hanya seorang pembantu, Davis memejamkan mata karena merasa marah. Dia tidak mengira pustakawan akan menjadi tipe orang seperti ini. Dia beralasan pihak lain hanya melakukan tugasnya, tapi kalimat terakhir yang dia ucapkan kepada Elia yang akan membuatnya merasa terhina sangatlah berlebihan. Oxford, Davis tiba-tiba berbicara. Pangeran, pustakawan Oxford gemetar saat mendengar teriakan itu. Dia memiliki perasaan samar-samar bahwa jiwanya tertekan pada saat Davis berteriak. Aku juga akan bilang begitu, jangan menggigit lebih dari yang bisa kamu kunyah. Sejak kapan kamu mendapat wewenang untuk menguliahi pelayan pribadiku? Tapi, Pri, pustakawan Oxford mencoba menjelaskan. Davis membelalakan matanya, di mana jawabanmu? Saya tidak berani lagi. Oxford menundukkan kepalanya. Kalau begitu, ini akan menjadi peringatan terakhirmu. Davis mengangguk dan melangkah maju, Elia, ayo pergi. Tapi, pangeranku, aturannya mengatakan. Davis melirik pustakawan Oxford, yang akhirnya membungkamnya. Mereka kemudian masuk ke dalam dan mencari beberapa teknik pertempuran yang cocok untuk Elia. Pangeran, itu tidak perlu. Saya bisa saja tetap berada di luar dan tidak menimbulkan masalah bagi Anda, kata Elia dengan sedih. Dia senang dia membantunya tetapi tahu bahwa dia pada akhirnya akan mendapat masalah karena acara ini. Dia baru saja dihukum oleh Kaisar. Bagaimana dia bisa begitu protektif terhadapku? Pikirnya, rasa sayang yang samar-samar memenuhi hatinya. Tidak perlu mengkhawatirkanku, Elia. khawatirkan dirimu sendiri. Davis hanya balas tersenyum padanya. Ekspresi Elia memunculkan senyuman kembali padanya saat dia mengangguk. Davis berpikir bahwa dia telah mengungkapkannya terlalu cepat dan situasinya sepertinya dia terlalu protektif terhadapnya. Jika tersiar kabar, maka masalah akan segera mengikutinya secara alami, memutarbalikkan bahwa Elia, pelayan pribadi, telah merayu pangeran cilik untuk alasan apapun yang dilarang oleh surga. Dia, benar-benar memahami hal ini tetapi berpikir, terserah, kalau begitu, aku akan melindunginya lagi. Bagaimanapun, dia tidak takut pada masalah, dan satu-satunya yang berani menentangnya hanyalah orang tuanya. Dia merasa bahwa orang tuanya lebih memilih untuk tidak membuat masalah sebesar ini karena mereka memberinya kebebasan, tapi itu juga tergantung pada tindakannya yang tidak berlebihan. Elia, karena kamu baru saja mengembangkan pedoman budidaya yang sama denganku, aku juga akan mencarikan versi yang cocok untukmu. Hum, Elia mengangguk patuh, mendengarkan nasihatnya. Davis kemudian pergi, mengeluarkan beberapa buku dari Rak, dan kembali setelah beberapa menit. Pertama-tama, ini adalah salinan dari semua teknik pertempuran yang aku latih tetapi sebenarnya, aku sudah menyelesaikan pelatihan semua ini. Dia menunjuk ke masing-masing buku ini dan menjelaskan perlahan. Ini adalah telapak petir penghancur, sebuah teknik pertarungan tingkat langit tingkat rendah. Dapat menimbulkan efek yang sangat dahsyat jika kau berhasil memukul tubuh lawan dengan telapak tanganmu dengan menggunakan teknik ini. Mereka akan berada dalam keadaan yang menyedihkan seperti organ dalam mereka akan digoreng di tempat yang ditargetkan. Mendengarkan penjelasannya, dia menganggupkan kepalanya. Dan yang di sini adalah, uhuk, jari meletus senyap, juga teknik pertarungan tingkat langit tingkat rendah. Teknik ini agak sulit untuk dilatih, selain itu, ini adalah teknik ampuh yang memusatkan seluruh tempering tubuhmu kembangkan kekuatan di jari Anda untuk meletus dengan kekuatan menusuk yang luar biasa. Teknik ini berguna untuk membunuh seseorang secara diam-diam di dalam bayang-bayang. Petik 2. Mendengar itu, wajah Elia menjadi pucat. Dia membayangkan jarinya menusuk dada seseorang. Dia menahan diri untuk tidak muntah saat itu juga dan entah bagaimana menjadi tenang. Davis menyadari ada yang tidak beres dengan dirinya, tapi dia tetap melanjutkan. Dia membutuhkan teman barunya, Elia, untuk menjadi orang yang kuat jika dia ingin tinggal bersamanya. Ini yang terakhir, yang dikenal sebagai gerakan awan guntur. Ini adalah teknik gerakan tercepat yang dimiliki kekaisaran kita saat ini. Ini adalah teknik gerakan tingkat langit tingkat menengah. Teknik ini menciptakan sedikit suara yang bergema seperti gemuruh guntur saat digunakan. Petik 2. Langkah pertama yang Anda ambil saat menggunakan teknik ini adalah langkah eksplosif yang dapat Anda gunakan untuk mencapai titik buta orang dengan cepat bahkan di tahap kelima. Sangat kuat. Elia tersentak takjub. Bahkan teknik pertarungan tingkat rendah pun memiliki deskripsi yang kurang lebih sama, namun kekuatan yang ditunjukkan jelas akan berbeda. Saat digunakan secara sinkron dengan penghakiman petir kepunahan lapisan pertama, itu menunjukkan kemampuan yang setara dengan teknik tingkat langit tingkat puncak, atau begitulah yang ku dengar. Davis dengan acuh tak acuh mengerucutkan bibirnya. Davis mempelajari beberapa teknik pertempuran sebelumnya, beberapa bahkan menggunakan budidaya penempaan jiwa. Hanya saja, teknik tersebut tidak bisa disebut teknik pertempuran, melainkan teknik pendukung, yang juga disebut teknik jiwa atau seni di beberapa wilayah. Teknik jiwa yang dia pilih dikenal sebagai seni kafan tersembunyi gelap, seni penekan jiwa, seni tanda suci, dan seni merek tidak suci. Seni kafan penyembunyian gelap adalah teknik jiwa tingkat langit tingkat rendah. Hal ini digunakan untuk menyembunyikan kehadiran, energi, dan aura jiwa seseorang menggunakan kekuatan jiwa. Kelelahan kekuatan jiwa minimal, terutama pada malam hari karena dianggap gelap. Davis hanya akan bisa menggunakan teknik pendukung ini jika dia berkultivasi dalam metode budidaya jiwa dengan atribut gelap, tapi untungnya, dia memiliki buku kematiannya, yang memancarkan energi unik seperti gelap dan jahat yang sebenarnya kompatibel dengan teknik tersebut. Dia mempelajarinya ketika dia mencoba mempraktikannya. Seni penekan jiwa adalah teknik tingkat bumi tingkat puncak. Sesuai dengan namanya, ia menekan jiwa target sehingga menyebabkan target menghadapi tekanan yang berat. Jika target lebih lemah dari pengguna dalam soul for gingcultivation, maka target tidak akan bisa melakukan gerakan apapun sama sekali, setidaknya secara teori. Namun jika target lebih kuat dari penggunanya, maka teknik tersebut akan memberikan efek penekanan tergantung pada tingkat budidaya target. Ketika Davis menemukan dua teknik pendukung ini, Secret Mark Art dan Unholy Brain Art, dia terkejut. Kedua seni ini adalah teknik jiwa yang dapat digunakan untuk mencap jiwa seseorang, menjadikan orang tersebut menjadi budak jiwa. Meskipun nama Secret Mark Art terdengar benar, itu tidak ada bedanya dengan Unholy Brain Art. Kedua teknik pertempuran ini, juga disebut teknik jiwa, membutuhkan seseorang untuk mengolah manual budidaya penempaan jiwa dengan atribut terang atau gelap. Davis memutuskan untuk melatih keduanya karena dia memiliki atribut terang dan gelap dari manual budidaya penempaan jiwa kabut luminans suci dan buku kematian, serta karena berbagai alasan seperti mampu membuat lawannya lengah karena hanya butuh waktu lama, beberapa waktunya. Ada banyak teknik pertarungan lainnya juga, tapi begitu kamu mempelajari semua ini sendiri, bahkan jika kamu mempelajari teknik lain, itu mungkin tidak akan banyak gunanya karena ini adalah beberapa teknik pertarungan terbaik yang kita miliki. Jadi apa yang kamu lakukan saat berada di ruang belajarku adalah, latihlah secara diam-diam. Sekarang hafalkan teknik pertempuran ini. Aku akan tetap di sini mencari beberapa teknik yang lebih berguna. Apakah ini benar-benar baik-baik saja? Jika aku tertangkap, kaulah yang akan menghadapi masalah, sementara aku mungkin akan mati. Elia berkata dengan rasa khawatir di dalam hatinya. Tidak apa-apa, bahkan jika seseorang mendapat keluhan, itu harus disampaikan melalui ayah kekaisaranku. Namun, ayah kekaisaranku adalah satu-satunya masalah karena menurutku ibuku tidak akan banyak bertengkar. Baiklah, aku akan menanganinya di waktu itu. Davis menjawab dengan santai. Apakah dia berpikir bahwa dia berada di atas semua orang di kekaisaran? Elia menjadi tercengang. Meskipun dia sangat senang dan berterima kasih kepada Davis, dia tidak bisa tidak berpikir bahwa jika dia idiot, tetapi setelah dipikir-pikir, dia tahu bahwa dia cerdas daripada idiot. Davis akan muntah darah jika dia tahu apa yang dipikirkannya saat ini. Secara diam-diam membuat kemajuan dalam teknik pertempuran, mereka tinggal di perpustakaan kerajaan selama beberapa jam. Davis melihat banyak teknik pertempuran lainnya. Dia menyukai beberapa di antaranya dan menghafalnya untuk dilatih di lain waktu. Misalnya palem family disabling yang ditujukan pada ginjal seseorang. Hal ini secara tidak langsung merusak kemampuan seseorang dalam menggunakan anggotanya dan menjadikannya tidak berguna. Teknik tersebut harus digunakan dengan tepat, jika tidak maka hanya akan merusak ginjal target dan tidak memberikan efek pada anggota tubuh. Teknik lain disebut meridian kripling palem, yang melumpuhkan budidaya pengumpulan esensi target jika seseorang berhasil memutuskan meridian. Meskipun demikian, dia menyimpulkan bahwa itu tidak ada gunanya bagi seseorang yang berada pada tingkat yang lebih tinggi. Davis menjadi tertarik ketika dia berpikir untuk menggunakan palem penonaktifan keluarga pada ayahnya, tetapi setelah beberapa saat merenung, dia berpikir bahwa itu terlalu kejam terhadap ibunya, jadi dia melepaskan ide jahatnya. Pada, akhirnya, dia memutuskan untuk mempelajari teknik-teknik ini karena mungkin berguna di dunia ini. Saat dia baru saja selesai menghafal teknik pertempuran ini, dia pergi mencari Elia. Saat dia melihat Elia, dia berdiri terkejut. Kakak menyuruhmu belajar di sini, katamu. Suara mengemaskan bergema. Seorang anak kecil berusia sekitar lima tahun bertanya dengan tatapan dingin. Ya, Pangeran Davis menyuruhku mempelajari teknik pertempuran ini, yang dia rekomendasikan secara pribadi. Elia melihat ke kiri dan ke kanan, menunggu kedatangan Davis. Begitu dia melihatnya, dia berteriak. Pangeran Davis, saudara laki-laki, mereka berdua kemudian saling berpandangan. Davis tertawa, haha, Clara, aku baru saja akan mengunjungimu. Hem, kamu tidak mengunjungiku selama seminggu. Clara cemberut, bagaimana aku bisa? Bukankah ibu mengajakmu berkeliling ibu kota kerajaan selama seminggu? Ya, wajah Clara menjadi cerah. Setelah kejadian itu, hubungan Clara dan orang tuanya menjadi normal kembali karena mereka mengajaknya jalan-jalan. Alasan sebenarnya mereka membawanya keluar adalah untuk tidak membiarkan Clara mengetahui tentang hukuman Davis, atau keadaan di antara mereka akan menjadi canggung lagi. Davis juga tidak menyebutkan hal itu kepada Clara karena dia memiliki pemahaman diam-diam dengan ibunya, Claire. Dia juga tidak ingin membuat masalah. Bagus, ayo, izinkan aku memperkenalkanmu pada pelayan pribadiku, Elia. Davis menepuk kepalanya. Elia, ini putri pertama, Clara Loret, adik perempuanku. Elia memberikan penghormatan kepada putri pertama. Dia membungku dengan anggun dan tersenyum. Personal might, pantas saja dia akan mengatakan bahwa kamu menyuruhnya belajar di sini. Clara menganggukkan kepalanya mengerti, tapi itu tidak berarti seorang pelayan biasa bisa mempelajari teknik pertarungan tingkat langit kami, apalagi masuk ke perpustakaan kastil. Dan cara dia memanggilmu pangeran Davis, seolah-olah dia sedang berakting. Clara menyipitkan matanya dan menatap Elia seperti elang yang sedang mengamati mangsanya. Senyum Elia membeku. Sedetik kemudian, dia melihat ke arah Davis untuk meminta bantuan. Akurasi seperti itu, adik perempuanku agak menakutkan. Davis berkedip, dia hanya mendengarnya berkata satu kali tetapi berhasil melihat kebohongan di dalamnya. Sejujurnya, kamu berpotensi menjadi detektif, tapi aku tidak akan membicarakannya sekarang. Soalnya, Elia adalah temanku, dan dia memanggilku Davis. Teman, bukan pembantu. Clara menjadi bingung. Davis terbatuk. Keduanya, apa? Yang mana yang pertama? Clara memandang Elia dan bertanya dengan marah. Uh, aku seorang pembantu, lalu seorang teman. Elia menjawab dengan jujur. Dia tidak tahu tetapi berpikir dia tidak boleh berbohong kepada orang ini karena Davis tampaknya jujur. Saudaraku, dia merayumu. Clara berteriak sambil berdiri di depan Davis dan menghalanginya dari Elia. Eh, bukankah justru sebaliknya? Elia menangis dalam hati sementara Davis menutup wajahnya. Ini akan memusingkan. Dia pikir, Erem, Clara, akulah yang menyuruh Elia memanggilku Davis. Aku ingin dia menjadi temanku, lo. Bagaimana bisa seorang bangsawan merendahkan dirinya sendiri untuk berteman dengan seorang pelayan? Saudaraku, ini mengerikan dan memalukan. Clara melihat ke belakang dan berteriak dengan marah, meski tetap terlihat mengemaskan. Elia menundukkan kepalanya karena malu. Pada akhirnya, identitas resminya tetaplah seorang pembantu. Tidak ada yang bisa dia lakukan mengenai hal itu. Ah, hidupku sebagai pelayan pribadi akan berakhir, bahkan mungkin hidupku. Elia berpikir dengan ekspresi sedih di wajahnya, takut dia akan ditinggalkan sekarang setelah rahasianya terbongkar. Davis tidak bisa marah karena teriakan. Kecil Clara karena itu terdengar sangat lucu dan masuk akal. Yah, dia tidak bisa menyalahkannya karena dia mengerti bahwa dia hanya menemani ibunya saat dia berkeliling di ibu kota kekaisaran, mungkin memandang rendah rakyat jelata. Huh, sepertinya aku harus banyak mengajarinya di masa depan. Clara, dia berteriak untuk menarik perhatiannya. Bagaimana kamu akan menjelaskan dirimu sendiri, saudaraku? Clara bertanya dengan ekspresi wajah jengkel, merasa benar. Kamu bilang bangsawan tidak boleh berteman dengan pelayan. Lalu menurutmu apa itu bangsawan? Davis dengan tenang bertanya. Ah, jangan tanya aku balik, aku tahu aku benar. Clara mengerutkan keningnya, rasa tidak nyaman memenuhi hatinya, mungkinkah aku yang salah? Cara kakaknya mengatakannya membuatnya merasa seperti itu. Jawab saja, Davis mengerutkan kening saat dia memelototinya agar tunduk. Uh, bangsawan mempunyai darah tinggi dan kekuasaan yang sangat besar. Rakyat jelata dan bahkan bangsawan jauh di bawah kita dalam hal status dan kekuasaan. Clara menjawab dengan lembut karena dia belum pernah melihat sisi kakaknya yang ini sebelumnya. Dia sedikit menjadi cemas. Hmm, lalu apakah kamu menganggap dirimu lebih tinggi dan lebih sombong daripada orang lain tanpa memiliki status seperti kami? Dia tetap diam sebelum menganggukkan kepalanya dengan lemah lembut. Kalau begitu biarkan aku memberimu pelajaran. Davis menggelengkan kepalanya. Clara memahami semuanya secara harfiah, jadi tidak ada yang menyalahkannya kecuali seseorang menjelaskannya kepadanya. Kamu merasa merendahkan martabatmu jika berteman dengan status yang lebih rendah. Dia menganggukkan kepalanya lagi. Mendesah. Clara, bagaimana jika aku mengatakan bahwa ada lebih dari satu miliar orang yang jauh lebih kuat dari kita, memiliki garis keturunan yang lebih kuat dari kita, namun masih dianggap sebagai rakyat jelata? Apa? Kali ini, Clara dan Elia tercengang. Bagaimana kamu tahu itu, saudaraku? Clara menggelengkan kepalanya, tidak percaya, tapi matanya mengatakan hal yang mustahil itu benar. Dia berhenti sejenak sebelum berpikir, tidak mungkin aku bisa mengatakan bahwa ini adalah templat normal dari novel Sian Sia, bukan? Selalu ada orang di atas seseorang, puncak di atas puncak, surga di atas surga, jawab Davis dengan nada mendalam. Sejauh yang kami tahu, benua kami tertutup rapat. Jadi meskipun kami memiliki banyak sumber daya, mungkin sama saja dengan sampah di dunia luar. Elia dan Clara membuat bentuk, oh, dengan mulut mereka, melambangkan bahwa mereka sangat tercengang. Jadi Clara, apakah kamu masih merasa menjadi bangsawan? Bahkan setelah mengetahui bahwa ada miliaran kultifator biasa di luar sana yang lebih kuat dari kita di dunia yang belum dipetakan ini. Davis menatapnya dengan tatapan tajam. Clara menggelengkan kepalanya dengan tergesa-gesa. Jadi, menurutmu apa kriteria dalam memilih teman? Jika kecocokan di antara kita lebih tinggi, maka kita bisa berteman. Kamu ingat apa yang aku ajarkan di masa lalu? Bagus sekali. Lalu Elia dan aku memiliki kecocokan yang baik. Apakah kamu sekarang berpikir bahwa kita bisa berteman meskipun aku seorang bangsawan dan dia berstatus orang biasa? Clara menatap Elia sebelum mengalihkan pandangannya ke kakaknya. Dia lalu menganggukkan kepalanya. Elia menjadi heran dalam hati. Dia menyimpulkan bahwa Davis entah bagaimana berhasil mencuci otak adik perempuannya. Sempurna. Kalau begitu kamu juga bisa berteman dengan Elia. Hah. Teman. Clara penasaran bertanya sambil berpikir, Teman pertamaku. Ya, kita bisa berteman dengannya, dan kita berdua akan mempunyai teman pertama yang sama. Davis berteriak gembira, mencoba menipunya agar berteman dengan Elia seperti anak kecil. Sejauh yang dia tahu, bersikap. Ceria merugikan Clara. Tunggu sebentar, entah kenapa ini terasa berbeda. Saya merasa seperti sedang menipu anak kecil dengan cara lain. Aku bukan lolikon. Davis berteriak dalam benaknya, teman pertama yang sama. Mata Clara bersinar. Dia kembali ke dirinya yang tenang dan berkata seolah itu adalah fakta, mari kita berteman, Elia. Elia memasang ekspresi tak berdaya di wajahnya saat dia melihat ke arah Davis untuk meminta bantuan. Davis hanya mengedipkan mata dan tanpa terasa menganggukkan kepalanya. Elia memahami artinya dan menghela nafas. Erem, ya, Clara. Elia tersenyum enggan. Beraninya kamu menyebut namaku. Jangan lagi. Davis menutup wajahnya sementara Elia membeku seperti patung. Entah bagaimana Davis berhasil menjelaskan hal itu di antara teman-temannya. Butuh banyak waktu untuk akhirnya menjadikan mereka teman. Malam akhirnya tiba. Ia menjadi lelah dan memutuskan untuk kembali ke kamarnya yang tak lain adalah ruang belajar. Setelah beberapa menit, Davis, suara Claire terdengar di luar ruangan. Ibu, ayo masuk. Claire membuka pintu dan melangkah masuk sambil menyisir rambut pirangnya yang berkilau. Ada apa, bu? Apakah kamu akhirnya di sini untuk menghiburku? Davis mengangkat alisnya begitu dia ingat bagaimana dia membiarkan dia dipukuli. Huh, Claire menghela nafas. Aku benar-benar minta maaf karena membiarkan dia mengalahkanmu. Meski begitu, kamu tetap pantas mendapatkannya. Wah, jantung Davis tertusuk tombak. Meskipun itu bukan alasan aku ada di sini. Hem, aku tidak mendengarkan lagi. Davis cemberut sambil memalingkan muka, bertingkah manja. Claire dengan sedih menggelengkan kepalanya. Baiklah, baiklah, ibumu benar-benar minta maaf. Aku minta maaf. Oke. Dia meremas wajahnya dan mencium pipinya. Davis tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Saya akan mendengarkan. Claire balas tersenyum, ayahmu akan keluar dari ibu kota kerajaan untuk urusan bisnis dalam beberapa hari. Ku dengar itu untuk penobatan raja baru di kerajaan Alfred. Biasanya, seorang kaisar tidak harus pergi keluar hanya untuk sebuah kerajaan, tapi karena kerajaan itu berada di bawah yurisdiksi kita dan kita mengecewakan mereka selama perang, dia harus menunjukkan kepada mereka setidaknya ketulusan hati. Begitu, berapa hari lagi ayah kita akan pergi. Setahu saya, mungkin berkisar antara satu hingga tiga bulan. Claire mengangkat bahu. Ini, ini mungkin kesempatan sempurna bagiku untuk menyelinap keluar dari istana kerajaan. Devis berpikir dengan penuh semangat, tetapi dia memiliki ekspresi tenang di permukaan. Hum, dia menganggukkan kepalanya. Ada yang lain. Devis menambahkan. Claire berpikir sejenak sebelum menjawab. Berkat kamu, semuanya sekarang baik-baik saja antara Clara dan kami. Sejujurnya, aku tidak menyangka masalahnya adalah. Dia terdiam dan menyadari apa yang akan dia katakan. Aku tahu, bu, aku tahu. Aku belum siap menerima pukulan lagi. Devis berseru dan buru-buru menjabat tangannya. Bajingan. Claire tersipu saat dia berteriak dan berjalan pergi seolah dia lari dari kamar. Ibu mudah sekali merasa malu. Devis tertawa sambil melihat ke arah. Untung Elia ada di kamar mandi. Kalau tidak, dia mungkin menyadari betapa santainya dia dengan ibunya. Selama beberapa hari berikutnya, Devis menggunakan kesempatan ini untuk menerobos ke level berikutnya dalam budidaya penempaan jiwa. Dan tanpa gagal satu kalipun, dia beruntung mencapai tahap jiwa bayi tingkat puncak. Selain itu, dia mencari seni penyamaran di perpustakaan kerajaan. Dia berhasil menemukannya setelah pencarian yang lama. Itu adalah teknik penyamaran tingkat bumi tingkat puncak yang cukup menyembunyikan penampilan dan fisiknya. Dia tidak ingin ada orang yang tahu siapa dia sebenarnya. Tindakannya cukup aneh. Beberapa hari ini, dia memeriksa kiri dan kanan hampir setiap menit. Untungnya, tidak ada yang melihatnya bertingkah mencurigakan selama beberapa hari ini. Devis entah bagaimana berhasil meyakinkan Elia untuk menindak lanjutinya. Dia tidak punya pilihan selain dengan enggan menyetujuinya. Dia memberikan instruksi padanya tentang bagaimana membuatnya terlihat seperti dia selalu tidur di malam hari. Dia berencana untuk menyelinap keluar setiap malam dan berkeliaran secara terbuka di siang hari. Dia kemudian, bersama keluarganya, mengirim Logan ke kerajaan Alfred pada hari terakhir. Akhirnya, aku tidak pernah menyangka akan ada hari di mana si idiot itu akan meninggalkan istana kekaisaran. Devis berteriak seperti orang idiot. Siapa orang bodoh itu? Elia bertanya dengan ragu. Ham, kaisar, tentu saja. Devis menyeringai dan tertawa. Kamu, kamu tidak kenal rasa takut. Elia menatapnya dengan ekspresi tercengang karena dia tidak bisa membayangkan bagaimana dia bisa mengatakan omong kosong ini. Keduanya kembali ke ruang belajar setelah mengantar kaisar pada malam hari. Dengar, aku akan menyelinap keluar malam ini. Mi, jangan tanya apakah aku ketahuan. Elia mengangguk ketika dia mengetahui rencananya ini sebelumnya. Baiklah, pada saat itu, kamu bisa mengatakan bahwa aku menyelinap keluar tanpa kamu sadari, atau kamu bahkan dapat mengatakan bahwa aku membuatmu pingsan dan pergi ke suatu tempat. Dia kemudian memikirkan sesuatu, tetapi jika Clara yang bertanya atau dia ada di dekatnya, jangan menjawab, pingsan saja. Eh, kenapa? Elia menjadi bingung. Sederhana, kebohongan tidak berhasil padanya, itu saja. Jika kamu berkata begitu, Elia merasa ragu tetapi memilih untuk melakukan apa yang dia katakan. Sementara itu, ia pergi mengunjungi semua orang dan bermain dengan Clara, Clara, dan Diana. Sementara Edward Lorette, pangeran kedua yang masih balita, terus tidur nyenyak tanpa mempedulikan dunia. Ini berlanjut sampai dia mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang dan kembali ke ruang belajar di malam hari. Di ruang belajar, dia mengenakan jubah hitam tingkat bumi tingkat puncak, yang membantunya menyembunyikan auranya, tapi dia hanya memakainya sebagai perlindungan tingkat kedua untuk menyembunyikan penampilan aslinya saat menggunakan seni kafan menyembunyikan gelap dan seni penyamaran secara bersamaan. Baiklah, Elia, aku pergi sekarang. Ingatlah untuk menjaga dan melindungi dirimu sendiri. Davis bersiap untuk menyelinap keluar. Hem, hati-hati, jawab Elia cemas. Davis mengangguk dan pergi. Dia sebisa mungkin diam saat keluar, meskipun kerahasiaan seperti itu tidak diperlukan saat dia menggunakan seni kafan penyembunyi gelap, yang sangat efektif di malam hari. Dia ingat rutinitas patroli penjaga selama beberapa hari ini, sehingga dia bisa menghindari orang-orang saat keluar. Dia tidak melompat keluar dari istana kekaisaran karena dia takut dia mungkin memicu formasi deteksi yang membunyikan alarm. Davis akhirnya mencapai pintu masuk istana kekaisaran dan keluar dengan lancar. Ya, aku berhasil keluar. Dengan raungan tanpa suara, dia berjalan di jalanan. Dia melihat ke kiri dan ke kanan dan melihat bangunan-bangunan yang memanggil kakinya untuk menginjaknya. Namun, dia tidak berani berlari ke atas gedung, takut dia akan memicu formasi, meskipun dia benar-benar ingin melakukan itu karena setiap karakter fantasi yang dia baca melakukan hal itu setidaknya sekali. Hambatan seperti itu, saya mungkin bisa melakukan itu di desa awal. Davis mengenang dengan sedih. Ada banyak orang berjalan di jalanan. Bahkan di malam hari, orang-orang cukup aktif karena para petani tidak memerlukan banyak tidur sama sekali. Tidur hanyalah sebuah kemewahan bagi para penggarap kecuali. Tentu saja, mereka kelelahan. Haruskah aku mengunjungi Eveline? Sudah setahun. Tidak, tidak, tidak. Mungkin aku harus mengunjunginya secara diam-diam. Entah kenapa dia merasa seperti sedang berselingkuh di malam yang sepi ini. Davis menggelengkan kepalanya dan merenung, ya, sulit untuk berbicara dengannya di depan umum. Jika saya tidak berbicara dengannya sendirian, maka akan sangat sulit mendapatkan jawaban yang sebenarnya darinya. Dengan alasan seperti itu, dia meninggalkan jalanan dan berjalan menuju Calldown Family Manor karena dia tahu bahwa dia tidak akan menemukannya di toko pil Calldown saat ini. Bahkan jika dia pergi ke Calldown Pil Store, dia tahu bahwa dia akan tertangkap karena dia akan memicu formasi atau mungkin ditangkap oleh seorang ahli saat dia diam-diam memasuki Calldown Emporium. Dia tiba di Calldown Family Manor dan menjaga jarak tertentu darinya. Itu tampak seperti rumah bergaya Cina. Dia kurang lebih menebak akan seperti ini karena Eveline mengenakan Chong Sam. Aku memang datang, tapi sekarang, bagaimana aku bisa memberi tahu dia bahwa aku ada di sini? Dia tidak tahu, jadi dia mengitari istana, berharap bisa melihatnya melalui jendela atau semacamnya. Dia tidak menggunakan soul sense-nya, takut dia akan ketahuan oleh ahli di dekatnya. Bahkan para penjaga secara rutin berpatroli di halaman dan jalan luar, sehingga membuatnya sulit untuk memasuki istana. Bagaimanapun, ini tidak lain adalah Calldown Family Manor, sebuah Nobel Family Manor. Dia berkeliling dan menunggu lama, tetapi masih tidak dapat menemukan atau menebak di kamar mana dia berada. Davis menyipitkan matanya dengan jengkel, merasa bahwa dia tidak akan bisa bertemu dengannya hari ini, setidaknya tanpa rencana yang matang karena dia mungkin tidak akan tertangkap. Kalau tidak, dia hanya akan mempermalukan keluarga kekaisarannya. Dia hanya menghela nafas dan meninggalkan tempat itu. Tepat ketika dia pergi, siluet indah kesepian terlihat melirik keluar jendela, dan pandangan itu mengarah ke istana kerajaan yang mengjulang tinggi. Desahan keluar dari siluet itu sebelum menutup jendela. Davis berjalan berkeliling dengan kepala tertunduk, memikirkan apa lagi yang bisa dia lakukan untuk menikmati hari-harinya saat dia memasuki sebuah gang. Namun, baiklah, kalian bajingan, mau keluar. Dia memiliki perasaan yang samar-samar bahwa dia sedang dikuti tepat setelah dia meninggalkan istana kekaisaran, tapi dia kemudian menganggapnya sebagai rasa tidak amannya saat bertingkah di malam hari. Namun perasaan itu semakin kuat saat dia mengitari Kaldon Family Manor. Setelah hening beberapa saat, ledakan tawa yang menakutkan terdengar. Kamu benar-benar tanggap, tapi bagaimana kamu bisa keluar dari istana kekaisaran tanpa memicu formasi apapun, saudaraku? Apakah kamu seorang pembunuh ahli? Dua siluet muncul di gang, keduanya mengenakan jubah hitam. Mungkin, siapa kalian berdua? Davis menyeringai saat dia diam-diam menggunakan soul sense-nya pada mereka, tapi dia menjadi terkejut, ekspresinya sedikit berubah. Hmm, awalnya aku tidak menyadarinya, tapi sekarang suaramu cukup mudah setelah aku mendengarnya lagi. Haha, kamu tidak boleh seperti itu. Kamu tidak boleh menyelidiki sesama pembunuh seperti kami. Jika kami melakukan itu, maka kami tidak akan bisa bertahan di bidang ini. Mereka terang-terangan mengeluarkan senjata dan mengacungkannya dengan pose agresif. Sekarang, saudaraku, kita bisa membiarkan masalah ini berlalu jika kamu berjanji memberi kami metode untuk melewati formasi istana kekaisaran. Bagaimana menurutmu? Bagus sekali? Bukan. Davis tahu mengapa mereka menanyakan hal ini karena mereka. Hentikan omong kosong, Cass Farnwen, dan Cooper Hawkewood. Kamu ingin dilaporkan? Ah, aku hanya ingin mengatakan itu. Davis, tersenyum dalam hati sementara ekspresinya tenang. Kedua siluet itu terdiam saat mereka tercengang saat ini. Keduanya adalah dua kepala keluarga bangsawan yang memimpin para pemberontak dan entah bagaimana berhasil lolos dari pembersihan para pemberontak. Brat, aku tidak tahu bagaimana kamu bisa menemukan identitas kami. Hmm, kami pergi sekarang. Cass Farnwen mundur karena menurutnya tidak bijaksana melawan orang yang bisa melihat menembus mereka bahkan ketika mereka menyamar. Dan menurutmu kemana kalian berdua akan pergi? Jangan melangkah terlalu jauh. Mereka berdua berteriak ketika mereka berbalik untuk melihat kembali padanya. Davis melepas tudungnya sambil menonaktifkan seni kafan penyembunyian gelap miliknya. Dengan seringai di wajahnya, dia memandang rendah mereka. Kamu, kamu adalah pangeran pertama. Bagaimana bisa? Seru kasus Farnwen. Aku tidak pernah menyangka pangeran pertama sekuat ini pada usia ini. Mata Cooper Haukut terbelalak sementara perasaan gembira yang samar-samar tiba-tiba menyapu hatinya, membuatnya merasa gembira. Untungnya, dia cukup bodoh hingga terbunuh secepat ini. Mereka berdua kemudian saling memandang sambil tertawa terbahak-bahak. Hahaha. Dalam sekejap, Cash Farnwen dan Cooper Haukut langsung mengelilinginya dari kedua sisi. Menyerahlah jika kamu tahu apa yang baik untukmu, ucap Cash Farnwen dengan nada mengejek. Matanya menatap Davis seperti ular, siap menancapkan taringnya ke lehernya. Atau kamu bisa mengucapkan selamat tinggal pada hidupmu. Cooper Haukut melanjutkan sambil mengancam dengan senyum lebar di wajahnya. Namun, dia tampak seperti anjing gila. Terlihat bahwa mereka putus asa sehingga Davis mau tidak mau mengambil keuntungan. Omong kosong yang sembarangan. Jika kamu punya nyali, bunuh ayahku. Davis tertawa sambil menggelengkan kepalanya, bertindak seolah-olah dia adalah tuan muda yang sombong. Oh, kami akan melakukannya tepat waktu. Sayangnya bagimu, dia baru saja meninggalkan ibu kota kekaisaran hari ini. Cash Farnwen menyeringai. Dia dalam hati berterima kasih kepada pangeran bodoh itu karena telah memberikan kesempatan untuk membalas dendam. Dan kamu adalah umpan yang sempurna untuk itu, he he. Cooper Haukut tertawa terbahak-bahak. Sekarang, jangan terburu-buru. Kita punya banyak waktu untuk berbicara. Davis memasang wajah kaku saat mengatakan itu dan bahkan mundur selangkah. Hem, mencoba menunda bala bantuan. Tidak akan berhasil pada kita, bocah. Tidak, sungguh, aku hanya ingin tahu siapa dalam pengkhianatanmu. Mereka terdiam tiba-tiba. Aku tahu itu. Ada seseorang di belakangmu, pengkhianat. Davis berseru seolah baru mengetahui kebenarannya. Terus kenapa? Kami bahkan tidak peduli jika kamu mengetahuinya. Cash Farnwen berkata dengan ekspresi acuh-ta'acuh. Jadi bagaimana jika anak nakal bisa menebaknya? Lagi pula, tidak ada gunanya menyembunyikannya, atau begitulah pikirnya. Apa gunanya jika kamu mengetahuinya? Kamu bahkan tidak akan bisa melarikan diri dari kami. Cooper Haukut mencibir. Saat dia mengatakan itu, dia mulai bergerak. Cooper Haukut, yang berada di belakang Davis, berlari ke arahnya dengan kecepatan luar biasa. Davis tidak bergerak sama sekali. Dia hanya menatap ke belakang dengan tenang. Hem, lemah dan lambat. Hanya berguna untuk menguras sumber daya. Cooper Haukut mengira pangeran cilik membeku ketakutan. Saat dia akan melukai sang pangeran dengan pedang besinya karena telah membuatnya sengsara, dia tiba-tiba pingsan dan terjatuh, jatuh saat dia terjatuh ke tanah. Cooper Haukut, mati seketika. Davis menggunakan jiwanya untuk menulis seketika saat dia melihat Cooper Haukut bergerak. Wah, aku sangat senang bisa berhasil menembus tahap jiwa bayi tingkat puncak, atau akan sangat sulit bagiku untuk membunuh kalian berdua. Davis menghela nafas sambil berbalik untuk melihat lawannya yang lain, yang mundur karena tidak percaya. Kamu, siapa kamu? Kamu bukan pangeran pertama. Kes Farnwen menjatuhkan senjatanya karena ketakutan. Mendengar itu, Davis mencibir. Bodoh. Nah, maukah kamu mengungkapkan kebenarannya? Atau, Kes Farnwen berbalik dan segera mencoba melarikan diri tanpa menjawab. Dia bahkan tidak mencoba mengambil senjatanya, menandakan bahwa itu dilakukan dengan sengaja untuk menurunkan pertahanan lawannya. Cih, pengecut. Davis masih ingin mencoba kekuatan barunya yang dilatihnya meskipun dia tahu dia tidak bisa menang dengan itu. Dia hanya ingin mengetahui kehebatannya saat ini sebelum dia melanjutkan untuk membunuh mereka. Namun dia berubah pikiran setelah dia memastikan ada yang aneh dengan pemberontakan tersebut. Kasus Farnwen, segera berubah menjadi budaku yang tidak punya pikiran. Meninggal saat mendengar suaraku memberi perintah, mati, Kes Farnwen. Saat Kes Farnwen mencoba terbang, dia berhenti di udara. Dia menegakkan punggungnya saat matanya berubah tanpa jiwa. Dia berbalik dan jatuh ke tanah dengan posisi merangkak. Budak kasus Farnwen menyapa tuan. Sepertinya tidak ada yang bisa lepas dari genggaman buku kematian selama itu masih dalam batas kemampuanku. Davis merenung saat melihat Kes Farnwen benar-benar bertingkah seperti budak. Meskipun dia tidak tahu berapa lama buku kematian akan membuat Kes Farnwen tetap hidup. Tetapi jika mencapai batasnya, maka buku kematian itu akan langsung membunuhnya, jadi dia tidak khawatir. Siapa dalam pemberontakan itu? Davis bertanya tanpa membuang waktu. Itu adalah Kaisar Tritor. Mata safir Davis bersinar dengan niat membunuh. Ah, jadi itu hama itu, sekarang perang sebenarnya masuk akal. Tapi kenapa dia menargetkan kekaisaran kita? Kekaisaran Loret, penuh dengan kekayaan karena wataknya yang damai dan posisinya yang perkasa di benua laut besar dengan kaisar sebelumnya sebagai pemimpinnya. Tidak peduli siapa yang melihatnya, itu akan menjadi bagian besar bagi kekaisaran di benua besar. Benua laut, apa yang membuat kalian semua membelot kekaisar Tritor? Davis menyipitkan matanya. Dia berjanji kepada kita bahwa keluarga Haukut atau kita akan berhasil sebagai keluarga kerajaan kekaisaran ini dengan dukungannya setelah kita berhasil membunuh semua anggota keluarga kekaisaran. Keluarga bangsawan lainnya ditipu oleh kita untuk memberontak karena berbagai alasan lainnya. Semua balasannya seperti suara otomatis, menjawab pertanyaan seperti boneka. Tentu saja tidak masuk akal. Davis menghela nafas sambil berpikir, membunuh kaisar Tritor seharusnya menjadi pekerjaan ayahku. Sedihnya, saya tidak lagi menggunakan ini untuk orang ini. Davis langsung berpikir untuk membunuhnya. Namun dia ragu-ragu, hem, tunggu sebentar. Bukankah dia mengatakan sesuatu tentang pembunuh atau semacamnya? Merenung sejenak, dia bertanya, kamu menjadi seorang pembunuh. Ya, aku telah menjadi seorang pembunuh. Mengapa dan kapan? Setelah kami kalah dalam pemberontakan, kami kehilangan dukungan dari kaisar Tritor. Jadi saya tidak punya pilihan selain menjadi seorang pembunuh untuk membalas dendam terhadap kaisar Tritor dan kaisar Loret. Oh, ambisius. Lalu, bagaimana kalian berdua menjadi pembunuh? Kami bergabung dengan organisasi bumi gelap untuk menjadi seorang pembunuh. Cih, Davis menjadi jengkel dengan jawaban-jawabannya yang tunggal. Tidak bisakah orang ini menjawab secara detail? Dia dengan enggan berpikir sebelum dia ingat. Ah benar, aku lupa, dia tidak punya pikiran. Tunggu, menjadi seorang pembunuh. Bukankah ini kesempatan sempurna bagi saya untuk mengumpulkan jiwa untuk dimurnikan? He he, mata Davis bersinar dengan kilatan oportunistik. Merasa bersemangat, dia terus bertanya, apa itu organisasi bumi gelap dan bagaimana cara seseorang bergabung? Organisasi kegelapan adalah organisasi pembunuh terkuat di benua ini. Markas besarnya dikabarkan berlokasi di Kekaisaran Tritor. Organisasi ini mempunyai cabang di seluruh benua. Seseorang dapat mendekati cabang tersebut untuk mendaftar menjadi seorang pembunuh. Seseorang harus menyelesaikan sebuah misi dari cabang untuk menjadi anggota. Oh, ada cabang di seluruh benua. Apakah ada di sini? Ada cabang di sini. Di mana itu? Di belakang Valet Joy House, ada pintu masuk ke bawah tanah. Disitulah cabang organisasi bumi kegelapan berada. Rumah Sukacita. Bukankah itu rumah bordil? Matanya terbuka lebar. Tapi itu masuk akal karena bersembunyi di balik rok juga merupakan sarana kamuflase. Apakah ayah Kekaisaranku mengetahui hal ini? Davis ragu-ragu bertanya. Dia tahu. Eh, benar. Davis menjadi tercengang, tapi itu masuk akal. Sepertinya menyinggung organisasi pembunuh adalah hal yang bodoh untuk dilakukan. Pertanyaannya adalah, haruskah aku membunuh orang ini sekarang juga? Dia merenung sejenak sebelum memutuskan untuk tidak membunuhnya. Dia tidak ingin mengingatkan Logan untuk pulang. Dia juga tidak ingin mayat mereka disimpan di lingkaran spasialnya agar tidak ada yang mengetahuinya. Simpan mayatnya di cincin spasialmu dan tinggallah di penginapan biasa selama sebulan di dekat Valet Joy House. Ya, Kes Farnwen melanjutkan untuk menyimpan mayat Cooper Hawkwood. Dan oh, di mana Valet Joy House lagi? Davis memasang ekspresi aneh ketika menanyakan hal itu. Ekspresi Kes Farnwen tidak berubah. Dia menjelaskan lokasinya dengan suara monoton dan pergi atas perintah Davis. Davis tidak membuang waktu dan pergi ke distrik lampu merah. Kali ini dia menyamar sebagai lelaki tua pendek sambil mengaktifkan senikavan penyembunyian gelap miliknya. Kata-kata tidak dapat menggambarkan bagaimana perasaannya setelah akhirnya tiba di distrik lampu merah. Davis menelan ludahnya sambil melihat sekeliling. Ia bisa melihat banyak wanita dengan pakaian transparan dan longgar. Mereka semua berpakaian minim dan menambahkan kesan glamor pada jalan ini. Berbagai tipe wanita dengan jenis pakaian terbuka yang berbeda-beda. Mereka semua cantik sampai batas tertentu tanpa cacat atau jerawat di wajah mereka. Davis berjubah. Kalau tidak, wanita yang lebih tua pasti sudah memanggilnya untuk masuk ke rumah bordil mereka. Apakah mereka berlatih teknik kecantikan? Davis berpikir sambil menatap wanita-wanita itu. Mereka semua kurang lebih cantik, sehingga menurutnya mereka mungkin berasal dari keluarga kaya. Namun demikian, dia terkekeh, berpikir bahwa itu adalah hal yang baik karena dia masih belum mencapai pubertas karena suatu alasan. Mungkin karena budidaya tempering tubuhnya, atau dia akan memiliki masalah tertentu saat ini di bagian bawah tubuhnya sambil menatap mereka. Bersambung.